Awan duka menyelimuti Amanda Manopo, hari Minggu 25 Juli kemarin, benar-benar menjadi hari paling kelabu bagi pemeran Andin. Sang bunda tercinta, Henny Manopo, mengebuskan nafas terakhir setelah sepekan lebih berjuang melawan COVID-19. Rasa kehilangan atas kepergian sang mama selamanya, tak bisa disembunyikan Amanda Manopo. Saat kami temui semalam di rumah sakit di kawasan Kemayoran, Amanda hanya bisa merunduk sedih, seakan tak percaya. Hari ini, esok dan seterusnya, harus menjalani hidup tanpa bimbingan dan kasih sayang sang mama tercinta, yang sudah pergi ke pangkuan ilahi untuk selamanya. Terima kasih. Dan pagi dini hari tadi, kepiluan Amanda pasca kepergian sang mama terungkap lirih di media sosial. Lewat akun Instagram miliknya, Amanda menuliskan kesedihan di tinggal orang yang selama ini paling berjasa dalam hidupnya. Hai Mami, kemarin dan hari ini, mungkin hari yang berat untuk orang-orang yang sangat mencintai Mami. Sangat berat buat Mami, tapi sekarang Mami gak perlu ngerasain sakit lagi. Mami gak usah khawatir ya, Manda, Angel, Daddy akan jaga satu sama lain. Jadi Mami gak usah khawatir ya, Mami. Mandanya sangat terpukul sih dari kemarin. Dari kemarin dia nangis mulu, selesai pemengaman, pasti nanti Manda akan jumpa sama wartawan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Heni Manopo sempat berjuang melawan COVID-19 dengan memilih isolasi mandiri di rumah bersama suami dan anak pertamanya. Tapi kondisi almarhumah makin kritis, lantaran mengalami stroke akibat penyakit diabetes yang diidapnya. Sementara Manda memang satu-satunya, anggota keluarga yang negatif COVID-19, lantaran tinggal di lokasi syuting dengan prokes yang sangat ketat. Dari lokasi syuting, komunikasi dan doa Amanda tak pernah putus untuk orang yang ia sayangi. Namun sayang seribu sayang, di saat Amanda mereguk manisnya di puncak karir, Heni Manopo justru sudah tiada. Padahal diketahui, rumah megah yang disiapkan Amanda untuk sang mama sebentar lagi rampung. Tak cuma itu, si pemeran Andi di sinetron ikatan cinta juga harus menahan pilu karena ia belum sempat memberikan kalung berlian yang sengaja ia beli untuk sang mama. Kepergian Heni Manopo tidak saja sedih oleh Amanda. Para pemain ikatan cinta juga berduka dan bela sungkawa. Bahkan di media sosial, heboh beredar mantan kekasih Manda, Bili Syaputra, tampak hadir menemani Amanda di rumah duka.